Intro Kakang Bajil memimpin perlawanan kepada Majapahit Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana Dewi Sambi menemui Wang Agung Dia adalah guru dari Emputong Bajil Dewi Sambi bermaksud untuk meminta bantuan dari Wang Agung Untuk mengalahkan Arya Kamandanu Bagi yang belum menonton pada episode ini Silahkan klik link di atas Atau cek link di deskripsi pada video ini Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dan tekan loncengnya terlebih dahulu Bagi yang sudah, terima kasih Di awal cerita pada episode ke-35 ini Terlihat anak buah Dewi Sambi Yaitu saudara seperguruan dari Emputong Bajil Mereka mulai memasuki desa Kisanak mau kemana? Kami dari pendukuhan di Tengger Mau ke Majapahit Tapi kemalaman Kami berniat menginap di sini Jangan boleh kelurah Jangan-jangan dia orangnya pendekar Syair Berdarah Berbahaya Ki! Begini Kisanak Sudah tiga hari desa ini Dan beberapa desa yang lain di sekitar ini Sedang terjadi Raja Pati Puluhan penduduk sudah banyak yang menjadi korban Oleh keganasan pendekar bernama Syair Berdarah Kami tidak mau untung-untungan Hanya karena menerima Kisanak menginap di sini Tapi kami tidak ada sangkut paut Dengan pendekar yang Kisanak sebutkan Kami dari Tengger Maaf Kisanak Kami tidak untung-untungan Secara kebetulan Desa yang mereka singgahi Sedang terjadi Raja Pati Atau terjadi pembantaian kepada para penduduknya secara kejam Yang dilakukan oleh pendekar Syair Berdarah Yang tidak lain itu adalah Arya Dwi Pangga Kemudian mereka pun kembali ke hutan Untuk menginap di hutan Sebenarnya saya ingin segera bisa melihat Kota Raja Majapahit Kabarnya Istana Sang Prabu Sangat besar dan indah Dan rakyatnya hidup sangat makmur Aku juga ingin ke Majapahit Oh Ternyata ada orang di sini Maaf Dari tadi saya tidak melihat Kisanak Silakan bergabung dengan kami Di sini lebih hangat Kisanak pasti bukan penduduk desa itu Makanya tidak diperbolehkan masuk Aku bisa kalau aku mau Tetapi malam ini aku sedang malas diganggu Kalian pendekar Kami pengembara Sebenarnya mau menginap di desa itu Tapi tidak boleh Karena baru saja desa itu terkena Raja Pati Oleh seorang penjahat yang sangat kejam Jangan mudah percaya omongan orang Mungkin penduduk desa itu yang jahat Buktinya kalian orang baik-baik tetap diusir Bukankah mencurigai orang yang tidak bersalah adalah kejahatan Kalian mau ke Majapahit? Betul Ada keperluan apa? Kalau boleh saya tahu Hanya sekedar ingin tahu Katanya negeri itu semakin maju Kisanak sendiri? Mencari seorang musuh bebuyutanku Yang telah menghancurkan seluruh hidupku Namanya Arya Kamandano Kelihatannya kita memiliki tujuan yang sama Kalian juga mencari Arya Kamandano? Iya Dia telah membunuh kakak seperbuan kami Dan kami berkewajiban untuk membalas Kalian telah berbohong kepadaku Ternyata kalian bukan sekedar pengembara Aku tidak suka ditipu Sepanjang pengembaraanku sudah puluhan orang yang kubunuh Karena berani membohongiku Kalian harus melawanku Kalau kami menolak Tidak ada yang mampu menolak kata-kataku Anak Kekelapan Pendekar Syairu berdarah Di arah japatnya itu Hati-hati dulu Dia bukan orang sembarahan Karena merasa dipermainkan Karena sudah dibohongi Pendekar Syairu berdarah Kemudian menyerang kedua saudara Emputong Bajil itu Di tengah-tengah pertempuran itu Ternyata Dewi Sambi telah mengamati dari jauh Namun Dewi Sambi tidak berniat Untuk menolong kedua saudara Seperuguruan Emputong Bajil itu Karena Dewi Sambi tahu Betapa kuatnya pendekar Syairu berdarah itu Dahulu Emputong Bajil bahkan dirinya Sempat ditaklukan oleh Kekuatan pendekar Syairu berdarah Api gunung Api langit Api Sukorogeni Ajian Sukorogeni yang sangat kuat Dan terkenal itu Ternyata bukan apa-apa Bagi pendekar Syairu berdarah Tidak mempan bahkan Menggores kulitnya pun tidak bisa Kemudian Kedua saudara Emputong Bajil itu Menggabungkan kekuatan Untuk mengalahkan pendekar Syairu berdarah itu Dan kedua pendekar itu Tewas di tangan pendekar Syairu berdarah Dan seperti biasa Ketika habis membunuh Arya Dwi Pangga Atau pendekar Syairu berdarah itu Melantunkan Syairu Syairu sedih Seakan dia tengah disiksa oleh alam semesta Kemudian Sin memperlihatkan Keesokan paginya Ternyata Dewi Sambi Dwi Sambi diam-diam Mengikuti pendekar Syairu berdarah Di dalam hatinya Dewi Sambi ingin memperalat pendekar Syairu berdarah Untuk membalaskan dendamnya Kepada Arya Kamandanu Tolong Kisanak Saya mau dibunuh orang-orang desa itu Saya disangka pendekar Syairu berdarah Kisanak Tidak mungkin Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi Dalam membunuh orang Secara gamblang Aku membunuh orang yang berani menghinaku Tapi Ternyata Tuhan lah pendekar Syairu berdarah itu Melihat sikap penduduk yang kasar Dan penuh curiga seperti itu Saya bisa mengerti Tindakan Tuhan kepada mereka Tidak usah berpura-pura kepada aku Dewi Sambi Aku sudah kenal siapa kamu Bahkan kamu pernah kulumpuhkan beberapa waktu yang lalu Iya Saya baru ingat Kenapa Tuhan tidak membunuhku waktu itu Aku tidak ada urusan denganmu Dan kulihat kamu dengan kekasihmu Memusi orang yang paling kubenci di dunia ini Kamandanu Sebenarnya dia ingin kuhabisi waktu itu Sayang Dia dalam keadaan pingsan Oleh pukulan segorogeni dari Tongbajil kekasihmu Kenapa tidak Tuhan lakukan waktu itu Tuhan lebih leluasa untuk membunuhnya Dia tidak akan merasakan apa-apa Sementara penderitaan yang dia tumpahkan kepada diriku Sangat menyakitkan Hampir separuh hidupku Kedengarannya dendam Tuhan kepada kamandanu begitu besar Mungkin sebesar itu pula dendam saya kepadanya Dia telah membunuh kekasih saya beberapa pekan sesudah kejadian itu Jangan coba-coba kau menyentuh dia, Sambi Bahkan Dewata pun akan kulawan kalau dia berani menyentuhnya Akulah yang berhak membunuh itu Ijinkanlah saya ikut menyaksikan pendekar Jumawa itu tewas di tangan Tuhan Saya cukup puas Walaupun hanya menyaksikan kematiannya Rencana Dewi Sambi untuk memanfaatkan pendekar Syair Berdara Untuk membunuh Arya Kamandanu Ternyata berhasil Kini Dewi Sambi diizinkan untuk mengikuti langkah pendekar Syair Berdara Dan kini mereka berdua merupakan sepasang pendekar Yang hendak menuju Majapahit Dan hendak mengalahkan dan membunuh Arya Kamandanu Sebenarnya kamu jauh lebih gagah dari kakak Bajir Kalau saja kamu mau mandi dan keramas Penampilanmu pasti lebih gagah dari kesatria manapun Aku kedinginan, kakak Jangan ganggu aku, Sambi Aku mengganggu dengan wanita Karena penderitaanku diawali oleh wanita Aku mengagumimu, kakak Aku benar-benar takluk lahir batin Jangan paksa aku menumpahkan darahmu, Sambi Seharusnya kau berterima kasih padaku Karena kau kubolehkan mengikuti langkahku Aku semakin kelakuanmu seperti Tuhan benar-benar manusia sombong Apa sebenarnya Tuhan tidak cukup jantan menghadapi seorang wanita? Kalau aku mau Seribu bidadari bisa kupetik Hanya dengan sepotong syair Rupanya kamu belum kenal siapa Arya Dwi Pangga Aku peringatkan sekali lagi Kalau berani kamu menggodaku Kubunuh kau Maafkan saya Tuhan benar-benar lelaki batu Jangan salahkan saya Kalau semakin mengagumi Tuhan Ketemu Ketemu Gusti Dimana? Di Bukit Bangga Gusti Kemudian Sin memperlihatkan Arya Kamandanu Yang sedang mencari Panji Ketawang Yang sudah tidak pulang dari semalam Panji Paman Kamu sudah mulai berani menyembunyikan suatu persoalan dari pamanmu Panji Maafkan Panji Maafkan Panji Paman Beberapa hari ini Panji selalu mimpi didatangi ibu Sebenarnya Panji mau minta izin kepada paman Untuk pergi ke Manguntur Nekar kekoburan ibu Oh Pantes beberapa hari ini paman lihat kamu selalu murung Nanti paman antar Tapi paman harus minta izin dulu pada Gusti Pati Nambi Dan rakyatkan uruhan Panji tidak mau merepotkan paman Kalau diizinkan Panji mau pergi sendirian Panji Manguntur cukup jauh dari Majapahit Dan arahnya tidak terlalu mudah Untuk ditempu Apa Panji masih belum cukup dewasa Untuk berarti melihat dunia paman? Sebenarnya Panji malu Masih saja diperlakukan seperti anak kecil Paman yakin Pasti ada sesuatu yang kamu tutupi Kamu mau bicara lebih terus terang lagi pada pamanmu Panji? Paman tidak marah Kalau Panji mengatakan yang sebenarnya Apa selama ini paman pernah melarang kamu untuk bicara terus terang? Kamu sendiri yang akhir-akhir ini sering tidak mau berterus terang pada paman Terus terang? Panji merasakan sekarang paman lebih memperhatikan Biblisakauni Daripada Panji Agak aneh kata-katamu Panji Di sisi lain kamu ingin dianggap sudah dewasa Tapi di sisi lainnya kamu ingin selalu diperhatikan Itu semuanya perasaanmu Semuanya tidak ada yang berubah baik paman maupun bibisakauni Ternyata Panji ketawang sedang cemburu kepada Arya Kamandanu Yang dirasanya perhatian Kamandanu hanya tertuju kepada Sakauni yang sedang hamil Kemudian sin pun berganti Terlihat pendekar syair berdarah dan juga Dewi Sambi Sudah memasuki kutar Raja Majapahit Kita cari orang untuk menyampaikan suratku pada Kaman Danu Kalau dia benar-benar kesatria Dia akan menerima tentanganku Kita perlu menanyakan rumahnya pada seseorang Itu orangnya Dari mana kalian? Dan apa tujuannya datang ke kota Raja? Berikan surat ini pada Kaman Danu Baik tuan Dengan sekejap Semua prajurit penjaga pintu gerbang Habis dibantai oleh pendekar syair berdarah Kemudian Sin pun berganti Terlihat Arya Kamandanu Yang sedang memanjakan Sakauni Nini sudah harus meninggalkan pedang Paling tidak Sampai anak kita lahir Tergantung Kalau keadaan mendesak Terpaksa Saya pernah menerima nasihat dari seorang ajar Bahwa getaran jiwa Seorang calon ibu yang sedang mengandung Sangat mempengaruhi calon anaknya Kalau sang ibu pemurung Anaknya nanti akan menjadi pemurung Kalau sering marah-marah Maka anaknya nantipun akan menjadi manusia pemarah Siapa? Maaf Gusti Arya Ada surat untuk Gusti Ada apa? Maaf Gusti Siang tadi kami mencurigai dua orang pendekar Tapi kami dikalahkan mereka Dan salah seorang dari mereka menyuruh hamba Membawa surat ini untuk Gusti Kamandanu Kalau kamu benar-benar seorang kesatria Jawab tantanganku Kutunggu kamu di desa Rabucarat Dekat Bukit Karang Kamu ingat orangnya seperti apa? Yang lelaki seperti orang Pakaiannya kucel dan bau Rambutnya gimbal Sementara yang wanita seperti Orang desa biasa Kalian boleh pergi Arya Kamandanu telah menerima surat tantangan dari Arya Dwi Pangga itu Tapi Arya Kamandanu merahasiakan itu dari Sakauni Karena ia takut Jika Sakauni tahu Dia pasti merengik ingin ikut menjawab tantangan itu Saya sangsi Apakah Kamandanu mau menanggapi tantangan Tuhan? Kita tunggu sampai dia datang Kalau dia benar-benar seorang kesatria Dia pasti datang Kecuali kalau dia ternyata seorang pengecut Bukan masalah kesatria atau pengecut Tapi apakah Kamandanu itu mau menanggapi tantangan Tuhan? Atau hanya dianggap angin lalu saja? Kamandanu itu bukan pendekar cepengan Tuhan Dia memiliki pedang pusaka yang luar biasa hebat Dan juga memiliki ajian seipi angin yang juga luar biasa Belum lagi jurus-jurus yang lain Yang benar-benar luar biasa Seperti gerak naga bumi Yang begitu kuat dan lincah Kalau dia ternyata seorang pengecut Aku akan kembali ke Majapahit Dan akan aku obrak-abrik negeri itu Sampai Kamandanu muncul dari persembunyiannya Itu sangat berbahaya Tuhan Majapahit gudangnya orang sakti Aku tidak pernah minta pendapatmu Sambi Kemudian Sim pun berganti Terlihat Arya Kamandanu dan juga Sakawoni yang sedang tertidur Namun dalam hal ini Kamandanu tidak tidur Dia mencari cara untuk meninggalkan Sakawoni di tempat tidur Tanpa membangunkannya Kamandanu hendak menjawab tantangan dari pendekar syair berdarah itu Aku Arya Kamandanu Kalian yang menantangku Ternyata kamu memang punya cukup nyali Sambi Ternyata kamu di belakang semua ini Matamu tajam Kamandanu Menyesal aku mengampuni kamu waktu itu Sekarang siapa yang menjadi pelindungmu Aku Aku yang menantangmu Aku yang mengkumpalkan dendam menggunung dalam dadaku Apa kesalahanku sampai Kisanak menaruh dendam? Siapa sebenarnya Kisanak? Kamu akan tahu siapa aku Ketika nyawamu sudah hampir lepas dari tubuhmu Cepat! Cabut benangmu! Tuhan sudah mendengar tantangannya bukan? Atau Tuhan kaget karena masih ada yang berani menantang Tuhan? Ujar-ujar lama masih tetap berlaku Bahwa di atas langit masih ada langit Dan akhirnya Pertempuran yang sangat ditunggu-tunggu pun terjadi Arya Kamandanu melawan pendekar syair berdera Gaget! Itu baru peringatanku yang pertama dari seribu seranganku yang dahsyat Mayap pada Akan ku lumuri wajahmu dengan manusia yang paling terkutuk Kematian dalam nafasku Kematian di ujung-ujung pedangku Kata membuat mantra Mantra menyusun daya Daya mantra Daya mantra Daya mantra Menyiram pikiran manusia Arya Kamandanu yang sudah berada di puncak tertingginya Membuat pendekar syair berdera dan juga Dewi Sambi Lari tunggang langgang Kemudian scene pun berganti Sakawuni yang sudah menyadari bahwa Arya Kamandanu pergi Dia pun mencarinya keluar rumah Dan dia menemukan sepujuk surat Yang telah dibuang oleh Kamandanu Ayo Tuhan Kamu pikir aku tidak berani menghadapi dia Kenapa kamu serat aku ketika mempersiapkan jurus pambungkasku Sangat berbahaya Tuhan Pedang naga puspa itu luar biasa ganasnya Saya kenal sekali watak pedang setan itu karena suami saya pernah merebutnya dari Kamandanu Bahkan akhirnya suami saya terbunuh olehnya Jangan samakan aku dengan suamimu Sudah lama aku menunggu kesempatan seperti tadi Sudah lama dendamku berlumut untuk bisa membinasakan Kamandanu Sabar Tuhan Masih banyak kesempatan untuk menghabisi Kamandanu Kita harus merancang sebuah siasat yang lebih tepat Ah, siapa yang memintamu memberikan nasihat kepadaku? Apa hakmu? Kamu sudah mengacaukan rencanaku Maafkan saya Tapi sungguh, saya pun memiliki dendam yang sama Jadi Tuhan tidak usah mencurigai saya Saya akan berusaha keras untuk mencari siasat Untuk menjebak Kamandanu ke dalam kekuasaan Tuhan untuk menghabisinya Sebenarnya Dwi Pangga pun juga merasakan Jika pertarungan tadi dilanjutkan Pasti akan berakibat fatal bagi dirinya Kemudian simpun berganti Sakawuni yang menunggu cemas Arya Kamandanu pulang Mendengar kecek kuda Arya Kamandanu di luar rumah Dari mana Kakang? Oh, sudah bangun bunyi Langan Kakang kenapa? Oh, ini tadi Tidak usah mencari-cari jawaban Kakang Pasti kamu akan merengek minta ikut Saya tidak mau kalau anak kita sampai terganggu Pendekar mana yang menantang Kakang? Bunyi masih ingat pasangan Putong Bajil? Satu-satunya musuh yang tidak bisa saya lupakan Perempuan berhati iblis itu Saya menyesal, dulu kita ampuni dia Dia bersama seorang pendekar Yang cukup hebat Dan agak aneh Dia suka melantungkan si air Mengingatkan aku pada Kakang di Pangga Ini jalan ke Jasun Wungkal Apa Tuhan mau ke sana? Apa urusanmu? Kemanapun tujuanku adalah urusanku sendiri Aku tidak pernah menyuruhmu ikut Malah aku tahu kalau kau selalu mengikutiku Bukan begitu, Tuhan Hampir semua orang di desa itu mengenalku Aku takut mereka akan melaporkanku ke Majapahit Itu bukan urusanku Dan bersambung Saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandano Di channel kesayangan kalian Herman Studio Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton